Mengaum, 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 mengaum. Binatang iblis kerajaan dengan tiga kepala anjing muncul di udara di atas Si Feng dan Si Ling Rou. Itu ditutupi oleh api merah yang menyala-nyala dan memiliki tubuh yang besar. Ia mengeluarkan serangkaian raungan keras. Di hutan, angin kencang bertiup dan tanah berguncang. Aura yang sangat panas menyapu. Binatang iblis kuno yang legendaris, keturunan dari anjing neraka berkepala tiga. Si Feng bergumam sambil menatap anjing infernal berkepala tiga di langit. Si Ling Rou, yang berada di samping Si Feng, sudah gemetar tak terkendali di bawah aura binatang iblis tirk. Si Ling Rou bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan di bawah tatapan tajam dari anjing infernal berkepala tiga. Itu adalah eksistensi yang dia tidak bisa tolak sama sekali. Terlebih lagi, mustahil baginya untuk melarikan diri sekarang karena dia telah menjadi sasaran binatang iblis itu. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, Si Ling Rou tidak punya pilihan selain menaruh semua harapannya untuk bertahan hidup pada Si Feng. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat Si Feng, dia menemukan bahwa dia memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Dia memandang anjing infernal berkepala tiga di langit seolah-olah dia sedang melihat anjing biasa. Dia sebenarnya sangat tenang dan tenang. Apakah dia tidak tahu seberapa kuat binatang iblis ini, atau apakah dia yakin bisa melawannya? Si Ling Rou bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat Si Feng yang tenang. Kemudian, suhu sekitar menjadi lebih panas, dan angin kencang di hutan menjadi semakin kencang. Tekanan besar tiba-tiba turun dari langit. Si Ling Rou mengalihkan pandangannya dari Si Feng dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia terkejut melihat Flame Hound berkepala tiga telah menukik ke arahnya. Mengaum. Hah! Si Feng mendengus dengan jijik ketika dia melihat anjing infernal berkepala tiga menerkamnya. Kemudian, dia bergegas dengan tangan kanannya terkepal. Dia bergegas untuk melawannya. Si Ling Rou berseru ketika dia melihat Si Feng di langit. Dalam sekejap mata, Si Feng telah tiba di bawah tiga anjing berkobar. Mengaum. Melihat Si Feng bergegas maju, ketiga kepala anjing api berkepala tiga itu meraum dengan marah pada saat yang bersamaan. Ketiga kepala itu menyemburkan api yang berkobar. Tiga pilar api ditembakkan ke arah Si Feng pada saat bersamaan. Tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih, dan kemudian tinju kanannya ditinju. Itu menghantam api yang mengamuk yang diludahkan oleh kepala tengah anjing api berkepala tiga. Kemudian, tangan kanannya bertabrakan dengan kobaran api dan terus terbang ke atas. Kedua kepala anjing api berkepala tiga itu memuntahkan dua pilar api, menghantam tubuh putih Si Feng dan menelannya seluruhnya. Dia, dia dilahap api. Beberapa saat yang lalu, Si Ling Rou melihat tinju Si Feng bertabrakan dengan pilar api yang menyala-nyala. Dia mengira Si Feng telah melepaskan kekuatan penuhnya. Keyakinannya pada Si Feng sedikit meningkat. Namun, ketika dia melihat Si Feng dilahap oleh amukan api, kepercayaan dirinya langsung menghilang. Hem, tidak, auranya masih ada. Dia belum mati. Si Ling Rou tiba-tiba berseru, tatapannya tertuju pada amukan api yang menelan Si Feng. Pada saat ini, tiga pilar api dari anjing api berkepala tiga telah menyatu, meletus dengan kekuatan api yang lebih mengamuk. Membubarkan. Pada saat ini, raungan rendah Si Feng bergema di udara. Di bawah raungan rendah Si Feng, nyala api yang berkobar langsung padam dan menghilang tanpa jejak. Dengan sangat cepat, di bawah tatapan Si Ling Rou, sosok putih Si Feng muncul di udara. Pada saat ini, Si Feng telah mencapai anjing api berkepala tiga. Di bawah kepala tengah anjing api berkepala tiga, anjing api membuka mulutnya, memperlihatkan dua baris gigi yang juga terbakar dengan amukan api. Itu menggigit Si Feng dengan kejam. Enyahlah. Si Feng berteriak dengan dingin, tangan kanannya meninju kepala Flame Hound dengan keras. Bang! Suara ledakan bergema di udara. Kepala Flame Hound itu langsung hancur oleh pukulan Si Feng. Mengaum! Mengaum! Ketiga kepala Flame Hound berada di tubuh yang sama. Saat kepala tengahnya meledak, kedua kepala Flame Hound di kiri dan kanan langsung melolong marah dan kesakitan. Dua kepala Flame Hound yang tersisa tampaknya benar-benar mengamuk saat mereka dengan ganas menggigit Si Feng pada saat yang bersamaan. Setelah Si Feng menghancurkan kepala Flame Hound, tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi cakar. Pada saat ini, tangan kirinya juga terulur, kedua tangannya membentuk cakar saat dia meraih kedua kepala Flame Hound yang menggigit dengan ganas ke arahnya, meraih wajah mereka. Mengaum! 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 Kedua kepala Flame Hound langsung dicengkram oleh cakar Si Feng saat mereka meraum dengan ganas. Di bawah tatapan kaget Si Ling Rou, dia melihat tangan Si Feng yang memegang kedua kepala Flame Hound. Dengan gerakan tiba-tiba, tubuh besar Flame Hound dengan kasar dipecah menjadi dua oleh Si Feng. Hujan darah merah cerah turun dari langit. Sosok putih Si Feng juga langsung diwarnai merah oleh darah yang mengalir deras. Benar-benar kacau balau. Dia, 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 Si Ling Rou melihat sosok berwarna merah darah di langit dengan kaget. Rambut panjangnya menari-nari liar ditiup angin, seolah iblis berwarna merah darah telah turun ke dunia. Dia benar-benar mencabik-cabik anjing api berkepala tiga itu dengan mudah. Ini, ini adalah binatang iblis pencarian tahap sembilan yang tiada taranya. Orang ini sebenarnya adalah monster yang bahkan lebih kuat dari Tyrk Demonic Beast. Dari awal hingga akhir, Si Ling Rou tidak merasakan bahwa Si Feng telah menggunakan energi asal apapun. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya yang kuat untuk bertarung. Monster dengan seni bela diri yang kuat, energi jiwa yang kuat, dan tubuh fisik yang lebih mesum. Pada saat ini, darah merah cerah yang terciprat ke segala arah langsung tertarik oleh tubuh Si Feng. Semua darah melonjak ke arah Si Feng. Saat itu bersentuhan dengan tubuh Si Feng, itu diserap olehnya. Bahkan darah dijubah Si Feng disedot bersih olehnya dalam sekejap, dan menjadi putih bersih sekali lagi. Tubuh besar Flame Hound yang telah terbelah menjadi dua juga menjadi kering dan layu pada saat ini, seolah-olah telah kehilangan semua air. Setelah menyerap energi kematian, energi jiwa, dan darah dari anjing api berkepala tiga pencarian tahap sembilan ini, tubuh Si Feng langsung bersinar dengan cahaya putih. Cahaya ini adalah cahaya kemajuan. Budidaya Si Feng telah berhasil memasuki alam bela diri bintang sembilan. Dia, dia telah maju. Dia benar-benar maju di tengah pertempuran begitu saja. Melihat cahaya kemajuan pada tubuh Si Feng, Si Ling Rou, yang baru saja sedikit tenang, terkejut lagi. 732 Setelah Si Feng membunuh Inferno Hound berkepala tiga dan berhasil maju ke Marsial Sage bintang sembilan, sosoknya melayang turun dan mendarat di samping wanita cantik, Si Ling Rou. Dia menoleh dan berkata pada Si Ling Rou, Ayo lanjutkan. Mem, oke. Si Ling Rou mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia memimpin Si Feng lebih jauh ke dalam hutan. Saat mereka berjalan, Si Ling Rou menoleh dan diam-diam menatap Si Feng. Berapa tingkat kekuatannya? Ketika dia membunuh binatang iblis kaisar realem itu, aku tahu dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sayang sekali dia sepertinya tidak tertarik dengan saran saya sebelumnya. Ketika dia ingat bahwa Si Feng telah memberitahunya bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia cintai, Si Ling Rou tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan Si Ling Rou, mereka tiba di depan tembok batu seperti salju. Di dinding batu, ada juga teks kuno yang terukir di atasnya. Si Ling Rou menunjuk ke dinding batu dan berkata kepada Si Feng, Ini yang terakhir aku temukan. Aku sudah memberitahumu tentang tiga teks kuno. Sekarang, giliranmu untuk membawaku ke yang berikutnya. Mendengar perkataan Si Ling Rou, Si Feng menganggup dan berkata, Jangan khawatir. Aku akan memenuhi janjiku dan melindungimu. Kami akan menemukan teks kuno yang tersisa di ruang ini dan membagikannya kepada Anda. Mem, Si Ling Rou menganggup ringan. Dengan sangat cepat, teks-teks kuno di dinding batu seputih salju dihafal oleh Si Feng. Lalu, Si Feng berkata pada Si Ling Rou, Ayo pergi. Si Ling Rou sudah terbiasa dengan kemampuan Si Feng menghafal teks-teks kuno ini dengan begitu cepat. Dia sudah siap secara mental. Dia menganggup pada Si Feng lagi. Kemudian, mereka berdua berbalik dan pergi, menuju lebih jauh ke dalam hutan. Meskipun Si Feng dan dia sama-sama memiliki kemampuan untuk menerobos ruang angkasa, Si Feng masih sedikit khawatir di ruang yang tidak diketahui dan misterius ini. Menembus ruang akan dengan mudah menarik perhatian binatang iblis. Siapa yang tahu, mereka bahkan mungkin menarik perhatian binatang iblis yang sangat kuat. Setelah sekian lama, bukan tidak mungkin beberapa binatang iblis yang sangat kuat akan lahir. Si Feng tidak akan terkejut jika binatang iblis tingkat dewa lahir di dunia kuno dan misterius ini. Jika dia melepaskan pasukan mayat yin untuk menyebar dan mencari, binatang iblis di sini akan terlalu kuat. Namun, mayat yin dari alam raja bela diri tahap kelima akan dengan mudah dibunuh oleh binatang iblis yang hidup di bawah tanah bahkan jika dia menggunakan kemampuan ilahi bumi. Di sebuah gunung kecil di dunia kuno, lebih dari 300 prajurit dari sekte mistik mayat masih menunggu Si Feng muncul. Berlutut. Bangkit. Menggonggong seperti anjing. Si Lin, tuan muda dari sekte mistik mayat, tidak ada hubungannya, jadi dia bermain dengan Yue Saochong, yang telah dia sempurnakan menjadi budak mayat, seperti anjing. Guk-guk. Setiap kali Si Lin memberi perintah, Yue Saochong, yang sekarang menjadi budak mayat, akan mengikuti perintah Si Lin tanpa ragu-ragu. Si Lin tampak tidak sabar saat dia melihat Yue Saochong berlutut di hadapannya seperti seekor anjing. Lalu, dia menendang wajah Yue Saochong dan mengirimnya terbang. Guk-guk. Guk-guk-guk. Yue Saochong, yang telah menjadi budak mayat, masih menggonggong seperti anjing. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang menuju kors mistik sek dari jauh. Kamu kembali, tetua agung sekte mistik mayat, Si Ying, berkata dengan acu-ta'acu ketika dia merasakan sosok itu terbang kembali. Kemudian, dia menoleh untuk melihat sosok yang terbang ke arah mereka. Itu adalah lelaki tua realem kaisar bela diri bintang dua. Seperti orang lain dari mayat mistik sekte, dia pucat dan tanpa ekspresi, seperti wajah orang mati. Orang ini adalah penatua penegakan hukum dari sekte mistik mayat, Si Jue. Si Jue telah tiba pada waktu yang sama dengan para prajurit dari sekte mistik mayat. Namun, Si Ying merasakan kors mistik mirror bergetar sebelum sosok hitam pekat muncul di sana. Ketika Si Ying dan yang lainnya dari mayat mistik sekte melihat sosok di cermin mistik mayat, mereka berseru. Mayat kaisar. Sosok yang dirasakan oleh kors mistik mirror sebenarnya adalah mayat kaisar. Di sekte mistik mayat, mereka mengembangkan teknik mistik mayat dan mengubah diri mereka menjadi mayat yang bukan manusia atau hantu. Terlebih lagi, mayat kisejati yang dipancarkan oleh kaisar mayat sangat menggoda bagi mereka semua. Oleh karena itu, Si Ying mengirimkan penatua penegakan hukum, Si Jue, untuk mengambil cermin mistik mayat dan mencari kaisar mayat yang telah dirasakan oleh cermin mistik mayat. Pada saat ini, Si Jue, yang sedang bergegas kembali, sedang memegang kors mistik mirror di tangan kanannya dan tubuh hitam pekat di tangan kirinya. Aum Auman. Auman Auman Auman. Mayat kaisar yang arogan ditangkap oleh orang seperti ini. Wajahnya yang hitam pekat dipenuhi amarah, dan ia mengeluarkan gelombang raungan kemarahan. Mayat kaisar ini adalah mayat yin nomor satu di bawah komando Sifeng, Disa. Tetua Agung, aku tidak mengecewakanmu. Si Jue dengan cepat terbang ke depan kors seal dan melemparkan Disa ke depan kors seal. Dia menunjuk ke arah Disa yang sedang mengaum dengan marah dan berkata, ayo pergi. Mem, sangat bagus. Setelah mendapatkan mayat kaisar ini, perjalanan ini tidak sia-sia. Menundukkan kepalanya untuk melihat Disa, wajah mati kors imprin menunjukkan senyuman tipis saat dia mengangguk. Mengaum, kalian semua layak mati. Disa meraum marah lagi. Tidak peduli betapa ganasnya dia, kekuatannya disegel oleh Si Jue dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Binatang buas, aku akan membentuk tanda Tuan Hamba bersamamu dan menjadikanmu budakku selamanya. Melihat Disa yang menderu, wajah Si Ying menunjukkan senyuman mengejek. Dia mengulurkan tangan kanannya yang pucat dan meraih wajah Disa yang hitam pekat. Akhirnya kami menemukannya. Di hutan, Sifeng dan Si Lingrou sedang mencari teks kuno dan akhirnya menemukan dinding batu keempat. Itu adalah dinding batu berwarna ungu. Teks kuno di dinding batu memancarkan cahaya ungu. Mata Sifeng dan Si Lingrou tertuju pada teks ungu itu. Sifeng dengan cepat mengingat teks ungu di benaknya. Si Lingrou, sebaliknya, masih menatap teks ungu itu tanpa bergerak. Si Lingrou mencoba yang terbaik untuk menghafal teks tersebut, tetapi ada kalanya dia berpikir bahwa dia telah menghafalnya sepenuhnya. Namun, ketika dia mencoba mengingatnya, anehnya teks di benaknya tidak dapat dikenali. Lalu, Si Lingrou mulai menghafalnya lagi. Orang yang mengukir kata-kata ini menggunakan teknik rahasia kuno. Sulit bagimu untuk mengingatnya jika kamu hanya menghafalnya, kata Sifeng kepada Si Lingrou. Oh, setelah mendengar kata-kata Sifeng, Si Lingrou dengan lembut berkata, Oh, dia lupa bahwa monster ini dapat dengan mudah menghafal karakter kuno ini. 733 Sirkulasikan kekuatan jiwamu dan gabungkan karakter ini ke dalam jiwamu. Sifeng berkata pada Si Lingrou. Gabungkan itu ke dalam jiwaku. Bagaimana aku melakukan itu? Si Lingrou tampak semakin bingung saat mendengar kata-kata Sifeng. Sifeng perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada Sifeng, Buka pikiranmu, Buka jiwamu. Lihatlah karakter kuno itu dan bayangkan diri anda sebagai karakter kuno. Jiwamu adalah karakter kuno itu. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Sifeng mulai memahami kata-kata Sifeng dan mencoba mengikuti instruksi Sifeng. Setelah Sifeng memberikan teknik ini kepada Si Lingrou, dia duduk bersila di tanah. Kekuatan jiwanya terlalu lemah. Bahkan jika dia memahami teknik ini, masih perlu waktu baginya untuk menggabungkan karakter tersebut ke dalam jiwanya. Sifeng menggunakan waktu ini untuk memahami empat karakter kuno yang baru saja dia peroleh. Namun, sebelum itu, Sifeng harus berhati-hati di hutan berbahaya ini. Setelah itu, pikiran Sifeng bergerak. Di belakangnya, sinar cahaya merah darah bersinar terus-menerus. Saat lampu merah darah turun, 2.599 tentara mayat Sifeng muncul. Tangan Sifeng membentuk segel dan langsung membentuk formasi 10.000 mayat di area ini. Pada saat ini, Sifeng akhirnya merasa nyaman dan menutup matanya. Saat Sifeng menutup matanya, karakter kuno yang dia peroleh dari ruang ini, serta karakter kuno yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya, langsung muncul di benak Sifeng. 5 karakter kuno berbaris berturut-turut. Sifeng mulai memahami 5 karakter kuno ini pada saat yang bersamaan. Setelah itu, 5 karakter kuno ini membentuk lingkaran di benak Sifeng dan mulai berputar perlahan. Pedang guntur surgawi. Pikiran Sifeng bergerak dan karakter kuno yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya langsung berubah menjadi pedang panjang kuno. Pedang panjang ini dikelilingi oleh kilat putih dan kilatan petir putih. Pisau menyala. Setelah itu, karakter kuno dalam pikiran Sifeng berubah menjadi pedang sederhana dan tanpa hiasan, pedang yang terbakar dengan api putih. Tombak es. Rune kuno ketiga berubah menjadi tombak putih, tombak yang memancarkan aura sedingin es. Staff badai. Baris kata keempat berubah menjadi embusan angin. Dalam embusan angin, sebatang tongkat putih yang tampak kuno terlihat samar-samar. Tombak bumi. Karakter kuno keempat berubah menjadi tombak putih kuno yang memancarkan aura bumi yang berat. Guntur surgawi. Api, es dingin, badai, bumi hebat. Lima karakter kuno diubah menjadi lima senjata dengan atribut langit dan bumi. Setelah itu, pikiran Sifeng bergerak lagi. Pedang guntur surgawi. Tombak menyala. Tombak beku. Badai tombak. Tombak bumi. Senjata yang dibentuk oleh lima karakter kuno mulai berubah. Namun, atribut langit dan bumi mereka tidak berubah. Aku mengerti itu. Ketika lima baris kata ditempatkan bersama, Sifeng perlahan-lahan menyadari ketika dia bergumam, ini adalah pertama kalinya aku berada di sini. Dia bergumam, lima karakter kuno ini sebenarnya mewakili lima jenis kekuatan hukum langit dan bumi. Keterampilan pedang guntur surgawi yang saya pahami saat itu hanyalah salah satu keterampilan pedang guntur surgawi yang saya pahami dari hukum guntur surgawi. Kembali ke asal. Setelah itu, Sifeng berteriak dengan suara rendah. Lima senjata dengan atribut langit dan bumi segera kembali ke asal di bawah pikiran Sifeng dan berubah kembali menjadi lima karakter kuno. Yang benar-benar kuat bukanlah keterampilan bertarung atau keterampilan pedang yang dipahami dari karakter kuno ini. Itu adalah kekuatan hukum langit dan bumi yang terkandung dalam asal-usulnya. Wajah Sifeng menunjukkan ekspresi pencerahan saat dia berbicara perlahan. Setelah memahami ini, Sifeng perlahan membuka matanya. Keterampilan tempur dan keterampilan pedang mungkin mudah untuk dipahami. Namun memahami kekuatan hukum langit dan bumi yang terkandung di dalamnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ketika Sifeng membuka matanya, dia menemukan bahwa Siling Rau masih menatap karakter kuno di dinding batu ungu. Namun, Sifeng dapat merasakan bahwa dia telah memahami teknik yang telah dia berikan padanya. Tidak lama kemudian dia bisa menghafal karakter kuno. Setelah itu, Sifeng mulai menunggunya. Tubuhnya yang tadinya duduk bersila di tanah, berdiri dan mengulurkan telapak tangannya. Lima karakter kuno segera muncul di telapak tangannya. Kelima karakter tersebut memancarkan atribut kekuatan langit dan bumi dan mewakili kekuatan hukum langit dan bumi. Dengan pemikiran, karakter kuno yang mewakili kekuatan bumi muncul di benak 2599 mayat yin di belakangnya. Sifeng menggunakan teknik rahasia Jeyu untuk menanamkan karakter kuno langsung ke dalam pikiran mereka. Mayat yin lahir dari bumi. Mereka secara alami dekat dengan bumi dan memiliki mistisisme bumi. Karakter kuno ini tepat untuk mereka pahami. Namun, mayat yin ini hanyalah mayat yin biasa dengan bakat terbatas. Adapun seberapa banyak mereka bisa memahaminya, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Setelah itu, 2599 mayat yin sekali lagi bersinar dengan cahaya merah darah sebelum tubuh mereka menghilang. Sekarang Sifeng telah terbangun dari pemahamannya, dia tidak membutuhkannya untuk saat ini. Karena itu, dia menghapus formasi 10.000 mayat dan mengirimnya kembali ke tablet batu berwarna merah darah. Setelah sekitar setengah jam, Sifeng melihat Silingrou perlahan-lahan mengarahkan wajahnya yang murni dan cantik ke arahnya. Melihat Silingrou seperti ini, Sifeng bertanya, selesai. Ya, Silingrou mengangguk seperti biasa. Setelah jeda singkat, dia menoleh ke Sifeng dan berkata dengan lembut, terima kasih. Sifeng berkata, tidak perlu. Aku hanya tidak ingin membuang waktu. Akan bermanfaat bagiku jika kamu bisa mengingatnya lebih awal. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Silingrou tersenyum lembut dan tidak mengatakan apapun tentang topik ini. Dia menoleh ke Sifeng dan berkata, ayo pergi dan temukan karakter kuno berikutnya. Tunggu sebentar, Sifeng berkata pada Silingrou. Oh, mendengar kata-kata Sifeng, Silingrou mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, dia bertanya pada Sifeng, apakah kamu menemukan sesuatu? Memang sedikit, Sifeng menganggup dan menjawab. Kemudian, dia berkata kepada Silingrou, menurut susunan empat rune kuno, jika saya tidak salah, orang yang mengukir rune kuno saat itu melakukannya sesuai dengan susunan sembilan bintang era kuno. Pengaturan sembilan bintang, Silingrou bergumam dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Pada zaman kuno, ada sembilan bintang di langit malam. Mereka masing-masing diberi nama sesuai dengan nama nenek moyang kuno. Yuan, Tian, Gang, Wei, Shen, Won, Yue, hanya 734. Sifeng menemukan bahwa dinding batu yang diukir dengan karakter kuno disusun menurut sembilan bintang kuno. Karena itu, dia memimpin Silingrou ke tembok batu kelima sesuai dengan rencananya sendiri. Kali ini, giliran Sifeng yang berjalan di depan sementara Silingrou mengikuti di belakangnya. Saat mereka berjalan, pandangan Silingrou tertuju pada sosok putih di depan mereka. Semakin Silingrou berinteraksi dengan orang ini, semakin dia tidak bisa memahaminya. Orang seperti ini seharusnya tidak muncul di dunianya. Dengan Sifeng memimpin, semua binatang iblis kuno yang mereka temui dibunuh secara brutal oleh pukulan Sifeng. Sepanjang jalan, binatang iblis terkuat yang mereka temui hanya berada di puncak tahap sage peringkat 8. Bagi Sifeng, ini bukanlah tekanan sama sekali. Itu hanya masalah satu pukulan. Tak lama kemudian, dinding batu berwarna biru langit muncul di depan Sifeng dan Silingrou. Namun, ketika dia melihat dinding batu ini, rencana Sifeng sebelumnya terkonfirmasi. Dinding batu yang diukir dengan karakter kuno ini memang disusun menurut 9 bintang kuno. Ketika Silingrou melihat ke dinding batu, dia berseru dalam hatinya, sebenarnya. Sebenarnya seperti yang dia katakan. Dinding batu berwarna biru langit diukir dengan karakter kuno yang memancarkan kilau biru langit. Pada saat ini, tatapan Sifeng dan Silingrou tertuju pada karakter kuno berwarna biru langit itu. Karakter kuno itu dengan cepat muncul di benak Sifeng dan berubah menjadi karakter kuno berwarna putih. Pikiran Sifeng bergerak, dan karakter kuno itu langsung berubah menjadi lautan luas yang melonjak, bergulung, dan melonjak hebat di benak Sifeng. Ini adalah karakter kuno yang mewakili hukum langit dan bumi dengan atribut gelombang-begelombang. Pikiran Sifeng bergerak lagi, dan gelombang yang melonjak langsung menghilang dan berubah kembali menjadi karakter kuno berbasis air yang misterius. Kemudian, lima karakter kuno lainnya juga muncul di benak Sifeng satu per satu. Petir langit, api, es, badai, bumi, gelombang-begelombang. Masing-masing dari enam karakter mewakili hukum langit dan bumi. Sifeng perlahan membuka matanya dan bangun. Pada saat ini, dia merasakan bahwa Silingrou telah mengalihkan pandangannya dari karakter kuno dan sedang menatapnya. Ketika Sifeng membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah cantik dan penuh semangat. Karena Silingrou sedang menatapnya, itu berarti dia sudah menghafal teks kuno di pikirannya. Ayo pergi ke lokasi berikutnya. Pada saat ini, dipastikan bahwa karakter kuno tersebut memang disusun menurut urutan bintang sembilan kuno. Jika itu masalahnya, kita harus meninggalkan gunung ini dan menuju ke timur. Sifeng menunjuk ke timur dan berkata pada Silingrou. Setelah itu, sosok Sifeng bergerak. Dia terbang dan mendarat di dinding batu berwarna biru langit. Pada saat ini, sosok Silingrou juga tiba dan mendarat di samping Sifeng. Sifeng menunduk dan melihat kekejauhan. Di sana, ada pegunungan yang lebat. Itu hijau dan subur, seperti lautan pepohonan. Angin bertiup, dan dedaunan hijau subur mengepul seperti gelombang laut hijau. Sifeng mengamati pegunungan padat di timur dan menghitung berdasarkan urutan bintang sembilan kuno. Kemudian, Sifeng menunjuk ke puncak gunung yang paling tinggi dibandingkan gunung lainnya dan berkata kepada Silingrou, karakter kuno ke-6 seharusnya ada di sini. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Silingrou menganggu pelan. Pada saat ini, dia tidak ragu dengan kata-kata Sifeng. Lalu, Silingrou bertanya pada Sifeng, bagaimana kita bisa sampai di sana? Jika mereka berjalan ke puncak gunung dari sini, mereka akan menghabiskan banyak waktu. Namun, jika mereka terbang langsung dari sini, mereka akan dengan mudah menarik perhatian binatang iblis kuat di berbagai gunung. Oleh karena itu, Silingrou meminta pendapat Sifeng. Sifeng menata puncak gunung yang mereka tuju dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan arah timur. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berkata, ayo terbang. Oke, karena Sifeng sudah menentukan pilihannya, Silingrou mengangguk sebagai jawaban. Setelah itu, kedua sosok putih itu tidak lagi ragu-ragu dan terbang ke arah timur. Tidak ada siang atau malam di dunia kuno. Namun, menurut waktu di dunia luar, dua hari telah berlalu. Di langit di atas puncak gunung kecil, mengaum, 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 serangkaian lolongan marah dan kesakitan seperti binatang terdengar. Ini adalah suara mayat kaisar, disa. Saat ini, disa diperlakukan seperti binatang dan dikurung di dalam sangkar yang dibentuk oleh berkas cahaya putih ke abu-abuan. Di depan kandang, segel tangan si ying beterbangan. Anjing laut terus-menerus ditembakkan ke arah disa di depan kandang. Setelah beberapa saat, si ying menghentikan segel tangannya. Alisnya terkatuk rapat di wajahnya yang pucat pasi. Ia mengungkapkan ekspresi kecewa dan bergumam, aneh, aneh. Segel macam apa yang ada di tubuh binatang jahat ini? Aku, kaisar bela diri bintang 4, sebenarnya tidak mampu membukanya. Anak muda itu, dari mana asalnya? Si ying telah menggunakan kors mistik mirror untuk membaca sebagian kesadaran disa. Dia tahu bahwa disa adalah mayat yin dari pemuda yang dikejar oleh mayat mistik sekte. Tetua agung, apakah masih tidak berfungsi? Melihat si ying telah menghentikan segel tangannya, penatua penegakan si jue di samping si ying bertanya. Selama beberapa hari terakhir, si ying terus-menerus berusaha membuka segel di tubuh kaisar mayat. Namun, setelah dua hari, segel di tubuh kaisar mayat masih belum bisa dibuka. Setelah mendengar kata-kata si jue, si ying menggelengkan kepalanya dan berkata, segel yang dipasang orang ini di tubuh kaisar mayat sangat misterius. Latar belakang orang ini jelas tidak biasa. Saat si ying berbicara, dia memusatkan pandangannya pada puncak gunung di bawah dan pohon yang mengjulang tinggi di puncak gunung. Kemudian, si ying membuka mulutnya lagi dan berkata, namun, tidak perlu terburu-buru. Selama pemuda itu keluar nanti dan kita menangkapnya, rahasianya dan kaisar mayat akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Itu benar. Setelah mendengar kata-kata si ying, si jue menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia juga melihat ke puncak gunung kecil dan pohonnya. Orang-orang dari Kors Mistik Sek terus menunggu. Mereka sedang menunggu pemuda yang telah menyinggung tuan muda mereka keluar. Pada saat ini, si lin telah menginjak punggung mayat iblis Yue Saochong. Setelah menunggu berhari-hari, orang itu masih belum keluar. Si lin menjadi semakin kesal. Dia bahkan menginjak punggung Yue Saochong dan kemudian menginjak kepalanya, melampiaskan amarahnya pada Yue Saochong. 735 Pada akhirnya, Si Feng berhasil mendapatkan sembilan kata era kuno di hutan. Termasuk kata-kata era kuno yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya, Si Feng telah memperoleh total sepuluh kata-kata era kuno. Petir surgawi, api, es, badai, bumi, banjir. Setelah itu, kata-kata era kuno yang diperoleh Si Feng melambangkan kegelapan. Lampu, kematian, kehidupan, hukum langit dan bumi. Kemudian, Si Feng dan Si Ling Rou kembali ke tempat mereka masuk dan keluar hutan. Ketika Si Feng kembali ke hutan era kuno, dia merasakan fluktuasi energi yang kuat di langit. Terlebih lagi, ada ratusan sosok yang berdiri dengan bangga di langit, menatap mereka berdua. Dia dan Si Ling Rou dikelilingi oleh sekelompok orang ini. Si Feng dengan cepat mengenali kelompok orang ini. Kelompok orang ini memiliki wajah pucat pasi. Sulit bagi Si Feng untuk tidak mengenali mereka. Kemudian, tatapan Si Feng tertuju pada Yue Saochong, yang telah berubah menjadi mayat iblis di kaki Si Lin. Dia juga melihat disa, yang dikurung di dalam sangkar berwarna putih ke abu-abuan dan melolong marah. Wajah Si Feng langsung menjadi dingin. Dia mendongak dengan dingin dan mengarahkan pandangannya ke wajah kaisar bela diri bintang 4 Si Yin. Si Feng juga melihat bahwa Si Yin adalah orang terkuat di sini. Haha, kamu keluar, kamu keluar, setelah menunggumu berhari-hari, kamu akhirnya mau keluar. Si Lin, tuan muda dari mayat Suan Sekte, tertawa keras ketika melihat Si Feng, yang berdiri di atas pohon. Baginya, Si Feng seperti kura-kura di dalam toples. Tetua Agung, kaisar bela diri bintang 4 Si Yin, telah memimpin 300 ahli dari Sekte Mayat Suan dan membentuk arai besar mayat Suan dengan cermin mayat Suan di tangan mereka. Orang-orang dari mayat Suan Sekte juga menatap dingin pemuda berpakaian putih di bawah. Bagi seniman bela diri mayat Suan Sekte manapun, orang ini pasti akan mati. Tidak, setelah menyinggung tuan muda mereka, Si Lin, orang ini mungkin mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah Si Feng dingin. Dia mendonga dan berkata dengan dingin, kamu bajingan tidak hanya mengepung Ben Sao, tapi juga menghina temanku. Bagus, sangat bagus, Sekte Mystik Mayat. Ben Sao akan mengingat ini, Sekte jelek ini tidak perlu ada lagi. Anda, beraninya kamu. Kamu mendekati kematian. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, para seniman bela diri dari Sekte Mystik Mayat semuanya menunjuk ke bawah dan meraung dengan marah. Si Feng tidak lagi memperhatikan orang-orang dari Sekte Mystik Mayat di atas. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Si Lingrou di sampingnya, lalu berkata, aku punya ruang artefak yang mendalam. Tenangkan pikiranmu dan aku akan mengirimmu ke sana untuk sementara. Setelah kita meninggalkan tempat ini, aku akan membiarkanmu keluar. Oke, Si Lingrou menganggup dan melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama setelah itu, lampu merah darah menyala di tubuhnya dan dia tersedot ke dunia luar angkasa dari tablet batu berwarna merah darah oleh Si Feng. Dalam kehampaan, Si Yin, tetua pertama dari Sekte Mystik Mayat, tidak peduli dengan kata-kata Si Feng. Baginya, kata-kata tersebut hanyalah omong kosong yang diucapkan oleh orang mati sebelum dia meninggal. Apa gunanya berdebat dengan orang mati? Kemudian, Si Yin menyorotkan kors Mystik Mirror di tangannya ke bawah. Sinar cahaya abu-abu putih keluar dari kors Mystik Mirror dan menyinari Si Feng. Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan kekuatan aneh dan misterius dari pancaran cahaya abu-abu putih. Ini adalah harta rahasia yang luar biasa. Kemudian, sambil berpikir, lampu merah darah menyala di belakang Si Feng. Mengaum, 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 2599 mayat Yin langsung dipanggil oleh Si Feng. Kemudian, Si Feng membentuk segel dengan tangannya dan memasang arai seribu mayat di langit. Si Feng membentuk pedang dengan tangan kanannya dan gelombang pedang kematian gelap keluar dari pedang Si Feng. Sebuah tanda putih samar-samar terlihat di gelombang pedang kematian gelap. Rune ini adalah kata kuno yang mewakili hukum kematian. Gelombang pedang kematian gelap melesat menuju sinar cahaya abu-abu putih dan bertabrakan dengannya dalam sekejap mata. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah tanpa ekspresi Si Yin. Meskipun Kors Mystic Mirror bukanlah harta rahasia yang menyerang dan memiliki kemampuan magis lainnya, ia dapat dengan mudah menekan prajurit manapun di bawah alam kaisar bela diri di bawah kendali Samsung. Namun, gelombang pedang kematian gelap pemuda ini sebenarnya telah memblokir serangan cermin mistik mayat. Selain itu, sinar cahaya abu-abu putih dari Kors Mystic Mirror tampaknya mundur di bawah gelombang pedang kematian gelap. Tak lama kemudian, Kors Imprin melihat ke arah Yin Kors di bawah dan menyaksikan energi kematian memasuki tubuh pemuda itu. Kors Imprin tiba-tiba teringat akan sebuah arai yang membuat orang gemetar ketakutan di benua Tianheng hanya dengan mendengar namanya. Susunan kematian Dia adalah murid kaisar kematian. Salah satu dari tiga penguasa kam kegelapan di Provinsi Tengah, kaisar kematian, Ling Yefeng, yang namanya mengguncang seluruh benua Tianheng. Susunan kematian Bagus! Sangat bagus! Selama saya menangkap pemuda ini dan memaksanya untuk mengungkapkan arai kematian, saya akan membunuhnya. Bahkan jika kaisar kematian berada jauh di Provinsi Tengah, dia tidak akan tahu bahwa itu dilakukan oleh sekte mistik mayat. Pada saat ini, sinar cahaya abu-abu putih dari Kors Mistik Mirror di tangan kanan si Yin ditembakkan kembali ke Kors Mistik Mirror. Saat sinar cahaya putih ke abu-abuan melesat ke belakang, gelombang pedang gelap segera menyerbu ke atas menuju Kors Seal. Kors Mist berwarna abu-abu putih menempel di tangan kiri Yin Yin. Dia dengan keras memukul gelombang pedang kematian gelap dengan telapak tangannya. Di bawah kekuatan telapak tangan kaisar bela diri bintang 4, gelombang pedang kematian gelap si Feng segera tersebar. Di pohon raksasa di bawah, sosok si Feng terguncang hingga dia terpaksa mundur selangkah. Serahkan arai kematian, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Si Yin berteriak sambil menunjuk si Feng di bawah. Paman kedua, itu tidak akan berhasil. Saya ingin mengambil kepala orang ini. Aku tidak bisa membiarkan mayatnya utuh. Si Yin yang berada tidak jauh dari situ langsung membalas ketika mendengar perkataan si Yin. Si Yin mengabaikan si Lin. Sebaliknya, dia menatap si Feng dan menunggu jawaban si Feng. Mendengar teriakan si Yin, si Feng menyeringai dan berteriak dengan dingin, F. Cek Yu. Segera, cahaya pedang perak menyala di tangan kiri si Feng. Sabit perak muncul di tangan si Feng. Ki kematian dari 2599 mayat Yin segera bergegas menuju sabit perak. Kekuatan jauh uneter di tubuh si Feng juga dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam sabit perak. Dalam kehampaan, cermin mistik mayat di tangan si Yin tiba-tiba bergetar. Si Yin, yang awalnya tenang, merasakan gerakan aneh dari kors mistik mirror. Wajah pucatnya berubah drastis. Ini, kekuatan ini. Melalui cermin mistik mayat, si Yin telah merasakan kekuatan yang sangat kuat muncul dari sabit perak. 736. Cepat, aktifkan formasi mayat misterius. Luncurkan serangan paling kuat. Ketika si Yin merasakan kekuatan kuat dari sabit perak melalui cermin mayat misterius, dia buru-buru meneriaki 300 prajurit dari sekte mayat misterius dengan panik. Semua orang tahu bahwa si Yin adalah orang yang tenang. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan sabit perak di tangan si Feng, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Kemudian, 300 prajurit dari sekte mayat misterius buru-buru membentuk segel dengan tangan mereka. Rune ditembakkan dari segelnya. Aktifkan formasi mayat misterius. Dalam sekejap, mayat ki memenuhi langit. Mayat ki yang memenuhi langit dengan cepat mengembun menjadi tubuh besar berwarna putih ke abu-abuan. Itu tampak seperti pria kekar yang menciptakan dunia. Tangan kanannya mengepal, dan kepalan sebesar gunung kecil menghantam sosok putih di bawah. Kekuatan kaisar bela diri bintang 5. Si Feng mendongak dan segera merasakan kekuatan tinju raksasa putih ke abu-abuan ketika formasi mayat misterius diaktifkan. Namun, Si Feng tidak takut. Alih-alih mundur, dia bergegas maju dengan sabit perak di tangannya menuju kepalan tangan putih ke abu-abuan yang seperti bukit. Ketika Si Feng terbang di bawah tinju raksasa, sabit perak di tangannya menebas keras tinju raksasa di atas. Ledakan. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi, seolah-olah langit akan terbelah. Di bawah tebasan Si Feng, kepalan tangan raksasa berwarna putih ke abu-abuan itu segera ditutupi dengan retakan padat seperti jaring laba-laba. Kemudian, retakan tersebut menyebar dengan cepat menuju tubuh raksasa tersebut. Seluruh tubuh raksasa berwarna putih ke abu-abuan itu tertutup retakan dalam sekejap mata. Tinju kanannya mulai meledak ke atas dan berubah menjadi mayat ki putih ke abu-abuan. Tepat pada saat ini, sosok Si Feng tiba-tiba menyerbu ke depan, dan tubuh yang meledak itu langsung hancur berkeping-keping oleh serangan tiba-tiba Si Feng. Dalam sekejap, seluruh langit dipenuhi energi mayat sekali lagi. Sosok putih Si Feng menerobos mayat ki dan berhenti di tengah-tengah pengepungan prajurit sekte mayat misterius. Dia dengan dingin menatap Si Ying di depannya. Engah, 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 puh. Ketika formasi mistik mayat dipatahkan, semua orang dari sekte mistik mayat segera mendapat serangan balik. Darah segar muncrat dari mulut mereka. Seniman bela diri lain dari kors mistik sek lebih baik. Tetua agung, mayat Yin, yang bertanggung jawab atas formasi, menderita serangan balik yang paling parah. Dia dengan kasar memuntahkan setegup darah, dan sosoknya tiba-tiba mundur selangkah. Kors Imprin perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah mati yang lebih pucat. Dia menatap sosok putih di depannya yang sedang menatapnya. Hari ini, kalian semua akan tinggal di sini selamanya. Si Feng mengarahkan sabit perak di tangan kirinya ke cetakan mayat di depannya dan berteriak dengan dingin. Hahaha, hahaha, pada saat ini, tanda Yin mendengar kata-kata si Feng dan tiba-tiba tertawa sinis. Jika aku tidak salah, sabitmu seharusnya adalah sabit kuno yang digunakan oleh malaikat maut. Saya tidak menyangka, saya benar-benar tidak menyangka, bahwa saya akan dapat melihat artefak legendaris ini di kehidupan ini. Namun, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan Kaisar Beladiri Bintang 5 pada level Anda saat ini. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus meminta Kors Mystic Mirror di tanganku terlebih dahulu. Ketika si Feng mengucapkan kalimat terakhir, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Kemudian, Kors Mystic Mirror di tangannya tiba-tiba bergetar. Si Feng melemparkan Kors Mystic Mirror di tangannya ke depan dan menembakkannya ke si Feng. Melihat cermin mistik mayat terbang ke arahnya, mata si Feng menyipit. Kemudian, perasaan bahaya yang ekstrim muncul di hati si Feng. Si Feng tidak lagi ragu-ragu. Dia juga melemparkan Sabit Perak di tangannya ke depan dan menebas Kors Mystic Mirror. Pada saat ini, wajah pucat si Feng menjadi semakin ganas. Dia tiba-tiba meledak dengan raungan marah, meledak. Ledakan, Kors Mystic Mirror, yang akan bertabrakan dengan Sabit Perak, mulai hancur sendiri di bawah pengaruh Kors Mystic Mirror milik si Feng. Suara ledakan dahsyat terdengar. Energi kekerasan yang sepertinya mampu menghancurkan dunia tiba-tiba menyapu ke segala arah. Seolah-olah binatang buas purba telah terbangun dan mengamuk dengan cepat ke segala arah. Sabit Perak langsung dilahap oleh energi kekerasan. Kemudian, sosok putih si Feng dengan cepat tenggelam dalam energi kekerasan dan menghilang. Ah! 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 Lusinan prajurit dari Kors Mystic Sek berada dekat dengan pusat medan perang. Karena perubahan mendadak, mereka semua terluka dan tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Mereka juga dilahap oleh energi yang mengamuk dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Huh! Huh! Si Feng melihat energi yang mengamuk di depannya dan mencibir. Lebih dari 30 prajurit dari Kors Mystic Sek yang belum mundur terbunuh oleh penghancuran diri dari Kors Mystic Mirror. Namun, si Feng tidak peduli sama sekali. Itu, selama orang itu mati, selama dia bisa mendapatkan deat sikle yang legendaris, semuanya akan sia-sia. Namun, si Feng merasa sayang sekali dia melewatkan kesempatan untuk menginterogasi formasi kematian. Namun, tidak ada pilihan lain. Orang itu memiliki sabit kematian dan dapat menggunakan kekuatan Kaisar Bella diri bintang 5. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, mereka semua akan mati di sini. Paman kedua, apakah dia mati? Si Lin, tuan muda dari sekte Mystic Mayat, mundur ke sisi si Feng dan bertanya kepada si Feng dengan lembut dengan tatapan jujur. Orang itu telah menghancurkan formasi mayat Mystic dengan satu tebasan. Saat ini, si Lin tidak peduli apakah dia bisa mengambil kepalanya atau tidak. Sekarang, selama orang itu benar-benar mati, dia akan merasa nyaman. Si Feng mengabaikan si Lin lagi dan menatap pusat energi kekerasan tanpa berkedip. Penghancuran diri dari Kors Mystic Mirror telah melancarkan serangan yang telah mencapai tingkat Kaisar Bella diri bintang 6. Di bawah serangan ini, bahkan jika sabit kematian orang itu telah menghancurkan sebagian dari kekuatannya, kekuatan yang tersisa masih dapat menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kors Imprin diam-diam menunggu, menunggu energi ledakan dahsyat menghilang, menunggu dia mengambil sabit maut. Meskipun cermin Mystic Mayat itu ajaib, sangat berharga jika menghancurkannya sendiri dengan imbalan sabit kematian. Seiring berjalannya waktu, energi kekerasan perlahan-lahan menjadi stabil. Semua orang dari Mayat Mystic Sekte menatap pusat energi kekerasan. Apa yang tidak mereka sadari adalah Mayat Kaisar, yang tubuhnya hitam pekat seperti tinta, memasang ekspresi terkejut. Matanya terbuka lebar, dan ia juga melihat ke arah energi kekerasan. Ia bergumam dengan suara rendah, itu, itu memang orang aneh di antara orang aneh. Itu, dibawah energi seperti itu, dia selamat. Pria ini jauh lebih kuat dari tuan sebelumnya, Imperial Course Monarch. 738. Dalam kehampaan, energi yang mengamuk dan kekerasan berangsur-angsur menghilang, dan wajah mati si Ying secara bertahap menunjukkan ekspresi antisipasi. Bagaimana mungkin dia tidak menantikan untuk mendapatkan sabit dewa kematian yang legendaris? Siapa yang tidak bersemangat? Sabit dewa kematian dikabarkan dimiliki oleh dewa misterius zaman kuno, dewa kematian. Dewa kematian mengendalikan kematian semua makhluk hidup. Dimanapun sabit kematian lewat, semua makhluk hidup akan binasa. Tapi kemudian, Korsel dan orang-orang dari Kors Mystic Sec mengungkapkan ekspresi tidak percaya pada wajah mereka yang sudah mati. Mereka benar-benar melihat sosok berwarna merah darah mengjulang di dalam energi yang belum sepenuhnya hilang. Setelah mengalami pemboman energi yang begitu kuat, orang ini, Orang ini, sebenarnya tidak mati. Energi kekerasan dan kuat tadi dihasilkan oleh penghancuran diri dari Kors Mystic Mirror. Itu adalah harta rahasia dari Kors Mystic Sec, Kors Mystic Mirror. Raksasa, ini pastinya monster. He he, energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri dari Kors Mystic Mirror telah benar-benar hilang, memperlihatkan sosok Sifeng. Sifeng membuka mulutnya dan mencibir. Pada saat ini, tubuh Sifeng berkedip dengan cahaya putih suram. Mengenakan baju besi berwarna merah darah dan memegang sabit perak, dia berdiri dengan bangga di kehampaan seperti Dewa Iblis berwarna merah darah. Setelah penghancuran diri dari Kors Mystic Mirror, selain beberapa noda darah di wajahnya dan rambutnya yang berantakan, Sifeng tidak menderita luka lainnya. Namun, luka di wajahnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Penghancuran diri dari Kors Mystic Mirror telah menghasilkan serangan yang setara dengan Kaisar Bella Diri Bintang 6. Sabit perak Sifeng telah menghancurkan sebagian dari serangan itu. Tubuh dunia bawah Jeyu yang kuat milik Sifeng dan armor berwarna merah darah telah menahan serangan itu. Kemudian, Sifeng mengandalkan baju besi berwarna merah darah dan pertahanan kuat badan dunia bawah Jeyu untuk bertahan dari energi kekerasan. Faktanya, yang tidak mereka ketahui adalah badan dunia bawah Jeyu Sifeng telah habis. Bahkan energi dari arah 10 ribu mayat telah dikondensasi olehnya menjadi sabit perak. Pada saat ini, ia hanya memiliki kekuatan fisik Kaisar Bella Diri Bintang 2 Puncak. Adapun Si Yin, meskipun dia mendapat serangan balik dari arah mayat misterius dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang, dia masih ahli realem Kaisar Bella Diri Bintang 4. Dia pasti memiliki kekuatan untuk melawan Sifeng. Selain itu, di antara seniman Bella Diri yang dibawa oleh Kors Sehal, ada dua Kaisar Bella Diri Bintang 2 dan tiga Kaisar Bella Diri Bintang 1. Faktanya, Sifeng masih dirugikan. Tapi menghadapi orang-orang ini, dia tidak takut. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tetua pertama Kors Mistik Sekte, Kors Sehal, menatap Sifeng di depannya. Pada saat ini, Kors Sehal berteriak, ayo pergi. Pada akhirnya, Kors Sehal ditakuti oleh kekuatan Sifeng. Lagi pula, dia memegang pedang grim reaper yang legendaris, Deatskite. Bagaimanapun, dia telah memblokir penghancuran diri Kors Mendalam Cermin dan Serangan Kaisar Bella Diri Bintang 6. Terlebih lagi, ketika formasi mistik mayat dari Sekte Mistik Mayat dipatahkan, semua orang mendapat serangan balasan dan terluka. Di sisi lain, orang itu tetap terlihat tangguh, seperti Dewa Iblis. Saat suara Kors Sehal turun, seniman bela diri Kors Mistik Sekte tidak lagi ragu-ragu. Mereka buru-buru mendesak tubuh mereka untuk berubah menjadi seberkas cahaya putih ke abu-abuan dan melesat melintasi langit. Masing-masing dari mereka ditakuti oleh monster itu. Mereka tidak ingin menghadapi orang yang begitu kejam lagi. Setelah Kors Sehal berteriak, dia buru-buru meraih Tuan Muda Silin yang tercengang dan membawanya. Seperti seniman bela diri mayat Mistik Sekte lainnya, mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melesat melintasi langit. Dapat dikatakan bahwa Silin benar-benar tercengang saat ini. Dia tidak menyangka orang ini bisa sekuat itu. Mayat Mistik Sekte telah mengorbankan harta rahasia mereka, cermin mendalam mayat, tetapi mereka masih tidak bisa membunuhnya. Dia masih tampil di hadapannya dalam kondisi sempurna. Bagaimanapun, penghancuran diri dari Kors mendalam cermin disebabkan oleh dia. Masalah sebesar itu pasti akan membuat ayahnya khawatir. Dan mengingat temperamen ayahnya. Meskipun dia adalah ayah kandungnya, Silin masih bergidik memikirkan apa yang akan dikatakan pria itu ketika dia marah. Si Feng memandang dengan dingin ke arah seniman bela diri yang seperti mayat saat mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melarikan diri melintasi langit. Si Feng menggerakkan pikirannya. 2.599 mayat Yin dibawah sekali lagi bersinar dengan cahaya merah dan kemudian menghilang. Mereka telah kehabisan kekuatan dan disedot kembali ke ruang tablet batu berwarna darah oleh Si Feng. Setelah melakukan ini, sosok Si Feng juga bergerak. Dalam sekejap, dia muncul di depan disa yang sehitam tinta dan Yue Saochong yang telah berubah menjadi korsdemon berwarna putih ke abu-abuan. Yue Saochong yang telah berubah menjadi mayat iblis menjadi linglung karena kepergian Silin. Si Feng menangkapnya. Dengan kilatan cahaya merah, dia tersedot ke dalam ruang tablet batu berwarna darah. Mas, Tuan, disa juga terlihat sangat lemah saat dia memanggil Si Feng dengan lemah. Sepertinya disa tidak bersenang-senang di bawah siksaan dari sekte mendalam mayat. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Si Feng yang semakin kuat, pemanggilan disa terhadap tuannya juga sangat wajar. Pada saat inilah jenderal iblis tertinggi Si Feng benar-benar menganggap pemuda kuat ini sebagai tuannya. Ayo pergi, ayo pergi dan kumpulkan bunganya. Si Feng memandang disa dan mengarahkan sabit perak di tangannya ke arah seniman bela diri mayat mendalam sekte sambil berteriak dengan dingin. Karena kelompok orang ini telah menyinggung perasaannya, dia tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Biarpun mereka tidak mati, Baiklah, setelah mendengar kata-kata Si Feng, disa menganggup penuh semangat. Tubuh lemahnya sepertinya mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Beraninya sekelompok orang ini memperlakukan dia seperti ini. Disa tidak sabar untuk menguliti mereka hidup-hidup dan mencabut uratnya. Saat memikirkan adegan dirinya disiksa dan bahkan dihina, disa sangat marah hingga giginya gatal dan tubuhnya gemetar. Segera setelah itu, tubuh Si Feng bergerak tiba-tiba saat dia melaju ke depan ke arah sekte mendalam mayat. Disa tidak ragu-ragu saat dia mengikuti di belakang Si Feng dan melaju di udara. Meskipun Si Feng hanya bisa bertarung dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia masih bisa mengejar seniman bela diri mayat mendalam sekte. Dia punya sarana untuk menghadapinya. Pada saat ini, seniman bela diri kors mendalam sekte telah berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan berkumpul bersama saat mereka melaju di udara ke arah mereka datang. Selama mereka bisa kembali ke sekte. Selama mereka bisa kembali ke sekte. Lagi pula, di sekte tersebut, ada seorang pria tak terkalahkan yang mereka anggap tak terkalahkan. Pada saat ini, salah satu seniman bela diri mayat mendalam sekte berbalik untuk melihat apakah orang seperti Dewa Iblis berwarna darah telah menyusul mereka. Saat dia berbalik, dia melihat sosok orang seperti Dewa Iblis tidak jauh di belakangnya. Dia juga melihat wajah yang sangat dingin dan mematikan itu. 739 Dengan teknik gerakan Jeyu Yusifeng, tidak sulit baginya untuk mengejar ketinggalan dengan sekte mistik mayat. Di sisi lain, Si Feng sepertinya tidak punya niat untuk bergerak saat ini. Sosok berwarna merah darah mengikuti di balik sinar cahaya putih ke abu-abuan. Dengan wajah dingin, dia melirik ke arah seniman bela diri yang bukan manusia atau mayat. Para seniman bela diri yang melarikan diri dari sekte mistik mayat secara bertahap menyadari bahwa monster ini sepertinya tidak memiliki niat untuk menyerang mereka. Sebaliknya, dia terus mengikuti mereka. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan mengikuti mereka kembali ke sekte? Kembali ke sekte. Pada saat ini, sosok kuat muncul di benak mereka. Selama orang itu ada di sana, siapapun yang berani kembali ke sekte mistik mayat akan mendekati kematian. Orang ini sedang mendekati kematian. Si Feng memang akan mengikuti mereka. Dia ingin melihat dari mana asalnya. Dia ingin melihat pintu masuk lain ke dunia kuno ini. Kemudian, dia akan melakukan perjalanan ke kors mistik sek. Disa telah mengikuti di belakang si Feng selama ini. Dia tidak mengerti mengapa si Feng memilih untuk mengikuti di belakang mereka daripada maju ke depan dan membunuh mereka semua. Untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, karena si Feng tidak mengambil tindakan apapun, Disa hanya bisa mengikutinya. Paman kedua, apa yang dia lakukan? Si Lin, yang berada di samping Si Ying, mengerutkan kening saat dia melihat sosok berwarna merah darah di belakang mereka. Huh, Si Ying mendengus dan berkata, dia ingin mengikuti kita kembali ke sekte mistik mayat dan memusnahkannya. Itu dia, Si Lin mencibir dan berkata, dengan ayahku di sini, dia akan mati. Kalau begitu, kita biarkan dia mengikuti kita, agar kita tidak perlu menemukannya. Ya, orang ini harus dibunuh. Sekte mistik mayat harus mendapatkan sabit kematian. Si Ying juga berpikir bahwa selama orang ini mengikuti mereka kembali ke sekte mistik mayat, dia pasti akan mati. Sebelumnya, Si Ying telah melihat bahwa serangan terkuat yang bisa dialuncurkan dengan sabit kematian hanya berada di puncak alam Kaisar Bela Diri Bintang 5. Dan pria itu adalah saudara tirinya, Si Z, master sekte dari sekte mistik mayat. Dia adalah seorang ahli luar biasa di alam Kaisar Bela Diri Bintang 6. Ketika seseorang mencapai alam Kaisar Bela Diri, terutama semakin tinggi tingkat budidayanya, perbedaan satu bintang saja seperti perbedaan antara lautan yang mengamuk dan setetes air. Si Feng dan Disa telah melewati gurun tandus di dunia kuno ini. Mereka telah melewati gunung dan sungai. Di bawah aura begitu banyak ahli, tidak ada satupun binatang iblis yang berani menghalangi jalan mereka. Perlahan-lahan, pintu cahaya putih yang tampak seperti ilusi muncul di kehampaan di depan seniman Bela Diri Kors Mistik Sekte. Ketika seniman Bela Diri Mayat Mistik Sekte melihat pintu kosong, mereka sepertinya telah menggenggam sedotan yang menyelamatkan jiwa. Satu demi satu, mereka meningkatkan kecepatan terbangnya dan terbang menuju pintu cahaya. Pulang? Inilah perasaan pulang ke rumah. Orang-orang dari Kors Mistik Sekte merasakan dorongan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pulang. Selama mereka melewati bagian ini, mereka akan tiba di gunung belakang Kors Mistik Sekte. Selama mereka pindah, mereka akan dapat kembali ke Sekte Mistik Mayat dan meminta orang itu keluar dari pengasingan. Besar, itu hebat. Orang Sembrono ini benar-benar mengejar kita. Sebentar lagi, dia akan menyesal datang ke sini. Masing-masing dari mereka berkata dalam hati mereka. Dalam benak mereka masing-masing, ekspresi penyesalan pemuda itu ketika menghadapi pria itu muncul. Begitu mereka memikirkan pria itu, darah banyak orang mendidih di hati mereka. Ayah, Silin, tuan muda dari Kors Mistik Sekte, mengepalkan tangannya dengan erat. Sosok pria itu pun muncul di benaknya. Tubuhnya sedikit gemetar, dan hatinya dipenuhi keluhan. Pria itu, beraninya dia mempermalukanku. Beraninya dia mengejar para ahli dari Kors Mistik Sekte sampai ke sini. Sebentar lagi, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Aku akan mengambil kepalanya dan membuangnya ke dalam tangki septik selama seratus tahun. Segera, Si Ying membawa Silin, tuan muda, dan bergegas ke pintu cahaya dan menghilang. Segera setelah itu, sosok mayat Mistik Sekte bergegas ke pintu bayangan putih seperti segerombolan belalang. Begitu angka-angka itu masuk, mereka menghilang ke dalam kehampaan. Segera, semua seniman bela diri dari Kors Mistik Sekte telah masuk dan menghilang. Si Feng, yang sedang bergegas ke depan, berhenti ketika dia mendekati pintu cahaya dan bayangan. Dia menatap ke depan dan bergumam, ini pasti jalan yang dimasuki kelompok zombie. Si Feng memang merasakan kekuatan ruang di pintu cahaya dan bayangan ini. Di belakangnya, Disa juga berhenti saat melihat Si Feng berhenti. Bersama dengan Si Feng, dia menatap pintu cahaya dan bayangan yang tampaknya ilusi, menunggu tindakan Si Feng. Si Feng menatap pintu cahaya untuk beberapa saat. Lalu, dia menoleh dan melihat kekejauhan void di belakangnya. Di sana, sesosok tubuh berwarna putih terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Orang itu adalah Luo King Chuan. Ketika Luo King Chuan sedang mencari peluangnya sendiri di dunia kuno ini, dia menerima pesan dari Si Feng, memintanya untuk bergegas ke sini. Ketika dia melihat Luo King Chuan, Si Feng berkata kepada Disa, katakan pada King Chuan bahwa kalian semua harus menungguku di sini. Tanpa perintahku, tak seorang pun boleh memasuki pintu ini. Ya, Disa menjawab dengan suara rendah. Lalu, dia berbalik dan terbang mundur. Dia terbang menuju Luo King Chuan, siap menyampaikan kata-kata Si Feng kepadanya. Si Feng menoleh dan menatap pintu cahaya dan bayangan lagi. Kemudian, Si Feng membentuk segel dengan tangannya. Sebuah tanda putih melayang keluar dari segel dan melayang menuju jantung Si Feng. Dia menggunakan metode rahasia Jeyu untuk menyegel sementara tubuh Jeyu underworld miliknya. Kemudian, Si Feng menarik segelnya. Tubuhnya tiba-tiba bergerak maju dan melintas ke pintu cahaya dan bayangan. Dalam kehampaan di belakangnya, Disa telah menyampaikan kata-kata Si Feng kepada Luo King Chuan. Dia juga memberi tahu Luo King Chuan apa yang terjadi. Luo King Chuan dan Disa berdiri di kehampaan dan memandang Si Feng, yang tidak jauh dari situ. Ketika Rune memasuki hatinya, Luo King Chuan terkejut. Dia berseru, segel itu. He he, dia telah mengembangkan tubuh Jeyu underworld lagi. Besar, itu hebat. Kali ini, bajingan-bajingan itu. Sekalipun mereka tidak mati, mereka akan dikuliti hidup-hidup. Ha ha, ha 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 ha. Luo King Chuan secara bertahap memahami niat Si Feng dan tertawa keras. Tubuh Jeyu dunia bawah. Apakah ini sangat kuat? Disa menatap Luo King Chuan dengan tatapan kosong dan bertanya. Namun, Luo King Chuan tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Disa. Di darat Antian Heng, beberapa seniman bela diri diberkati oleh surga sejak lahir dan memiliki tubuh dewa yang luar biasa. Namun, Kaisar Jeyu, Yu Ming, menentang surga. Karena surga tidak memberinya tubuh dewa, dia menggunakan tubuh Jeyu underworld untuk mengolah tubuh dewa yang menentang surga tubuh Jeyu underworld. 740. Si Feng menyegel tubuh neter Jeyu dengan tubuh neter Jeyu. Kemudian, sosoknya muncul di pintu cahaya putih. Dia ingin memberikan hadiah besar kepada mayat Suan Sekte. Setelah sosok Si Feng melintas ke pintu cahaya putih, dunia di depannya berubah. Mereka tiba di dunia yang suram. Si Feng mengamati kegelapan dan menemukan bahwa dia berada di dalam gua. Gua itu tidak besar. Di depannya ada jalan sempit yang hanya bisa memungkinkan dua orang berjalan berdampingan. Namun, tidak ada seorang pun di dalam gua. Tampaknya orang-orang dari mayat Suan Sekte telah melarikan diri dari gua. Kemudian, Si Feng berbalik dan melihat ke belakang. Ada pusaran kecil berwarna gelap yang berputar perlahan. Ada kekuatan luar angkasa di pusaran gelap. Tampaknya pusaran ini terhubung dengan pintu cahaya putih dan jalan menuju dunia kuno. Namun, dia tidak tahu di mana dia berada sekarang. Si Feng berbalik dan melihat ke lorong gelap dan sempit di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dengan sabit perak di tangannya, dia tampak seperti dewa kematian yang diam-diam datang ke dunia ini. Pada, sampai jumpa, pada, suara langkah kaki bergema di gua yang gelap. Di tempat gelap yang tidak diketahui, angin dingin bersiul antara langit dan bumi. Sebuah tebing tinggi berdiri di antara langit dan bumi, seperti binatang buas yang ingin memangsa manusia. Dua meter di bawah tebing, ada sebuah gua kecil di atas tebing. Saat ini, di kehampaan depan gua, ada banyak sosok yang berdiri dengan bangga. Sosok-sosok ini membentang dari pintu masuk gua hingga kehampaan yang tak berujung. Setidaknya ada puluhan ribu orang di sini. Masing-masing pucat dan tanpa ekspresi. Tubuh mereka mengeluarkan Korski yang kuat, seolah-olah mereka adalah mayat. Selama sekte mistik mayat masih berada di sekte tersebut, semua prajurit yang telah mencapai alam kaisar bela diri telah tiba. Belum lama ini, Korswan Bel berbunyi. Ketika Korswan Bel berbunyi, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Semua prajurit di mayat suan sekte yang mendengar bel berbunyi harus pergi. Tidak boleh ada kesalahan. Bahkan master sekte mistik mayat si Zee, yang telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan, terbangun. Dalam sekejap, Ki Mayat melonjak ke langit di atas sekte mistik mayat. Tiga sosok berdiri dengan bangga di depan puluhan ribu seniman bela diri. Mereka adalah tetua agung sekte mistik mayat, mayat Ying, dan tuan muda sekte mistik mayat, Si Lin. Di tengah-tengah mereka ada seorang pria berjubah perang emas. Wajahnya sangat pucat, dan dia tampak kedinginan seolah-olah dia membeku di lapisan es. Namun, dia luar biasa perkasa. Jubah emas dibalik jubah pertempuran emas berkibar kencang di tiup angin dingin. Orang ini adalah master sekte mayat Suan yang terkenal, ahli kaisar beladiri bintang enam, mayat Zee. Tatapan dingin Kors Zee terfokus pada gua di depannya. Dia menoleh dan berkata dengan dingin kepada penatua pertama mayat Yin, saudara kedua, apakah kamu yakin itu adalah sabit dewa kematian yang legendaris? Itu benar. Kors Zee juga menjawab dengan pasti, dia adalah sage beladiri bintang sembilan, namun dia mampu menggunakan senjata ilahi ini untuk melepaskan kekuatan puncak kaisar beladiri bintang lima. Pedang itu jelas merupakan artefak dewa kuno. Itu adalah sabit dewa kematian yang merupakan dewa kuno, sabit dewa kematian. Setelah berbicara, mayat Yin menambahkan, selain itu, orang ini menggunakan ribuan mayat Yin untuk membentuk arai sepuluh ribu mayat kaisar kematian. Dia seharusnya menjadi murid salah satu dari tiga penguasa kam kegelapan, kaisar kematian, Ling Ye Feng. Arai sepuluh ribu mayat, sabit dewa kematian. Ketika mayat Z mendengar dua benda ini, senyuman dingin muncul di wajahnya dan dia berkata, bagus. Sangat bagus. Menghancurkan kors mistik mirror layak dilakukan untuk mendapatkan dua item ini. Mem, mayat Yin mengangguk. Si Lin, yang berada di samping, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia berdiri di samping mayat Z dan tidak berani bersuara. Kehancuran kors mistik mirror disebabkan oleh dia. Jika ayahnya menyalahkannya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun dia adalah putra mayat Z, di bawah kemarahan ayahnya, dia akan dikuliti hidup-hidup meskipun dia tidak mati. Baru saja, ketika dia mendengar percakapan antara mayat Z dan mayat Yin, dia diam-diam menghela nafas lega. Ayahnya tidak marah karena hancurnya kors mistik mirror. Sebaliknya, dia tertawa. Sebagai anak kors Z, ketika mendengar tawa ayahnya, dia tahu bahwa suasana hati ayahnya sedang baik. Lalu, Si Lin menatap gua di depannya. Dia berdoa dalam hatinya agar orang itu segera keluar sehingga ayahnya bisa mendapatkan harta karun itu. Rintik, 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 serangkaian langkah kaki ringan datang dari bawah tebing, dari gua di depan 10 ribu orang dari kors mistik sek. Ketika dia mendengar langkah kaki, tubuh Si Lin bergetar dan dia berkata pada dirinya sendiri, dia di sini. Itu akhirnya di sini untuk mati. Bagus, ini bagus. Pada saat ini, Si Lin sudah berpikir bahwa ketika orang itu muncul dan melihat dia dan pria di sampingnya, wajahnya akan penuh dengan keterkejutan, ketakutan, penyesalan, dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Rintik, 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 rintik. Langkah kaki itu terdengar sili berganti, semakin dekat ke pintu masuk gua. Secara bertahap, puluhan ribu orang dari kors mistik sek melihat sosok berwarna merah darah muncul di pintu masuk gua di tebing. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan baju besi berwarna merah darah. Rambut panjangnya yang berantakan menari tertiup angin, dan dia memegang sabit perak besar di tangannya. Wajahnya dingin, seolah dewa iblis telah turun. Dia di sini, dia akhirnya di sini. Ketika dia melihat si Feng, si Lin berkata dengan penuh semangat di dalam hatinya. Itu benar-benar sabit kematian. Tidak salah lagi, ketika kors melihat sabit perak di tangan pemuda itu, seringai muncul di wajah dinginnya lagi saat dia berkata. Si Feng berdiri di pintu masuk gua di tebing dan menatap dingin formasi besar di depannya. Menghadapi puluhan ribu orang dari kors mistik sek, dia tidak takut sama sekali. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Aku tidak menyangka kalian para zombie akan mengadakan upacara akbar untuk menyambut Ben Sao. Jika Ben Sao tidak membunuh kalian semua zombie hari ini, aku akan mengecewakanmu. Ketika si Feng mengamati puluhan ribu orang di depannya, dia akhirnya memusatkan pandangannya pada sosok emas di depannya dan berkata dalam hati, tidak buruk. Kaisar bela diri bintang enam. Mayat Zhe juga mengalihkan pandangannya dari sabit perak di tangan si Feng dan menatap wajah si Feng. Dia berkata dengan acu tak acu pada si Feng di depannya. Kamu tidak buruk, Anda telah melangkah ke alam bela diri bintang sembilan di usia yang begitu muda. Seperti yang diharapkan dari murid Kaisar kematian, kamu benar-benar berani datang ke sekte mistik mayatku sendirian. Bakat dan keberanianmu jauh lebih baik daripada anakku yang sampah. Ayah, Anda, mendengar kata-kata mayat Zhe, Si Lin berteriak ketakutan. Dia menoleh dan menatap mayat Zhe. Kata-kata mayat Zhe di depan banyak orang seperti tamparan di wajahnya. Si Lin segera merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dia merasa puluhan ribu orang dari sekte mistik mayat di belakangnya menatap punggungnya seperti jarum. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.